Ya Anda kembali bersama kami saudara, saya lanjutkan diskusi bersama dengan Mas Fitra. Tadi memang disebutkan dalam dialog kita tadi bahwa semua smooth tampaknya ini berbeda kalau kita lihat tren-tren ke belakang. Katakanlah ketika perpindahan estapet kepemimpinan dari SBY ke Jokowi, saat itu dibatasi ya ruang gerak dari Jokowi untuk ikut campur dalam penyusunan APBN ya begitu. Namun kali ini berbeda, terlihat dari awal Jokowi sudah merangkul presiden, wakil presiden terpilih untuk menggodok APBN. Nah apakah memang estapet kepemimpinan dari Jokowi ke Prabowo ini tidak begitu berpengaruh kepada posur rancangan APBN atau Anda punya pendapat lain? Ya saya rasa apa yang terjadi saat ini adalah unpresident, artinya belum pernah terjadi ya. Sepanjang sejarah pemerintahan atau pergantian presiden dan betapa akomodatifnya Presiden Jokowi kita bisa lihat dengan menyediakan ya posisi UAMEN kedua yang diisi oleh Pak Tom Jiwandono. Sebenarnya Pak Tom Jiwandono ini sebenarnya adalah konteksnya adalah profesional yang partai ya. Jadi sebenarnya juga unpresident, kita juga belum pernah ada figur-figur yang termasuk parpol yang masuk ke Kementerian Keuangan. Tetapi di sisi yang lain ini bisa diterima, kenapa? Karena kan untuk, kalau misalnya bayangkan saja ya Mbak My Sister, kalau ditaruh orang profesional di situ, artinya kan nggak bisa dipegang oleh tim transisi. Jadi memang harus benar-benar figur yang representatif dan juga otoritatif ya. Jadi Pak Thomas Jiwandono di sini adalah sebagai the missing puzzle untuk menjadi jembatan tim transisi dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo gitu. Dan memang selama Pak Tom belum ada di situ, kita melihat ada sedikit kebingungan dari Pak Pastor. Karena Bu Sri Mulyani yang selama ini menjadi Kementerian Keuangan kan kemungkinan besar tidak akan menjabat di tahun depan. Sehingga apapun yang terjadi di pernyataan-pernyataan dari Pak Prabowo atau dari timnya, itu tidak mampu dikonfirmasi secara otoritatif oleh Kementerian Keuangan. Dan sekarang ini ketika ada figur otoritatif tersebut, market kan sepertinya lebih jenak ya. Karena ya ketika ada permasalahannya, ada figur yang bisa menjelaskan dan secara otoritatif, bukan hanya sebagai judul. Artinya bisa membuat market Indonesia maupun investor bisa lebih yakin akan program keberlanjutan. Karena sudah ada orang yang disiapkan untuk mengetahui kondisi keuangan negara begitu? Harusnya, tetapi investor tentunya masih wait and see ya melihat setidak-tidaknya sampai nanti prosesnya terjadi di bulan Oktober ya. Nanti ada pengumuman menteri dan seterusnya, itulah yang kemudian menjadi gong bagi keyakinan investor. Ketika yang kita lihat ini harmonis ya antara presiden sekarang dan presiden terpilih, berbeda sekali kalau kita lihat di tahun 2015. Ketika sekali lagi kita ingatkan ketika perpindahan SBY ke Jokowi saat itu SBY membatasi. Dan itu memang sudah terjadi secara turun-turun begitu. Tapi begini Mas, kalau kita lihat sekarang ada perpaduan ambisi begitu ya antara dua, satu Jokowi, satu Prabowo. Maka mana program yang realistis atau layak untuk dilanjutkan dan mana yang tidak? Karena ini berkaitan dengan anggaran kita yang tampaknya tidak bisa menampung semua ambisi itu kan? Iya betul Mbak Mbak Sister. Memang ekonomi itu cenderung berpikir pada rasionalitas. Dan rasionalitas itu tentunya tergantung pada anggaran. Dan anggaran adalah bentuknya sangat terbatas. Ada constraint- constraint, ada hambatan-hambatan. Dan oleh karena kita bisa memegang referensi dari Profesor Sudraja Cewandono yang merupakan anggota tim pakar Pak Prabowo juga dan merupakan IPAR-nya, yang merupakan orang kepercayaan dari Pak Prabowo, yang melihat bahwa nanti di tahun depan kemungkinan besar prioritasnya adalah makan bergizi gratis. Karena kita memang sadar bahwa SDM kita itu sangat tertinggal. Sehingga investasi sebesar apapun yang masuk itu tidak akan menue hasil yang sangat signifikan. Bisa dilihat angka ekor kita yang justru memburuk. Karena apa? Karena absorptive capacity atau kapasitas kita untuk bisa menyerap investasi dan memanfaatkan investasi tersebut sangat terbatas. Kenapa? Karena SDM kita tertinggal. Tapi di sisi yang lain perlu ada yang dikorbankan gitu ya. Yang dikorbankan apa? Ya tentu IKN dalam hal ini. Tidak dalam hal ini mungkin kalau kita bicara pengorbanan bukan artinya ditinggalkan sama sekali. Kalau kita lihat bagaimana Pak Prabowo sebenarnya sudah menyatakan komitmennya bukan hanya melanjutkan tapi menuntaskan IKN. Tapi saya rasa dari dalam konteks yang rasional ya prioritas di awal-awal tentunya ya makan bergizi gratis tersebut. Meskipun IKN dalam hal ini tentu masih ada porsi anggarannya. Tapi mungkin tidak akan segera langsung dalam waktu setahun kita pindah ke IKN. Belum tentu. Karena kan ada tahapan-tahapannya ya. Sebagaimana Mbak Penas juga dulu merancang juga bagaimana IKN itu ditempati. Yang jelas ya mungkin bukan sekarang. Nanti mungkin tahun 2030 atau mungkin bahkan 2045. Artinya memang dari sejumlah program yang paling bisa ditunda lebih dulu begitu ya adalah IKN. Kita lanjutkan nanti Mas Fitra. Dan kemana-mana saudara laporan khusus masih akan segera kembali. Untuk Anda. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.